Intro Nathalie Holzer buka suara soal isu yang menyebutnya sudah tunangan dengan Ladislau Belum lama ini hubungan Nathalie Holzer dan Ladislau dikabarkan akan segera menikah Hal ini bermula dengan banyaknya foto mesra mereka di sosial media Apalagi ada pula foto mereka saat Nathalie Holzer sedang mengenakan pakaian kebaya Dari sanalah isu mereka akan segera menikah terhandus Dikutip dari akun tiktok cager bager pada Rabu 1 November 2023 Nathalie pun buka suara soal sosok Ladislau Ditanya soal sosok Ladislau Nathalie Holzer tidak mau terlalu memuji kekasihnya tersebut Menurutnya kekasihnya itu bisa besar kepala jika mendapatkan pujian Ya begitu deh ntar deh kepedean ujarnya Lebih lanjut Nathalie juga menyebutkan isu yang menyebut mereka sudah tunangan Lihat di mana, gosip dari mana ujar Nathalie Holzer tak mau menanggapi Dilansir dari seripoku.com Belum lama putus dari Yogi Ilham Nathalie sudah dekat dengan seorang bule bernama Ladislau Mereka bahkan sudah tidak malu-malu lagi membuat konten bersama Dikutip dari akun Instagram Ladislau Post mesra Nathalie Holzer dan Ladislau beredat Dalam foto tersebut Nathalie Holzer tampak anggun dalam balutan kebaya berwarna abu-abu Sedangkan Ladislau tampak gagah mengenakan kemeja hitam Banyak netizen yang curiga ini adalah foto pre-wedding Tampak dalam foto tersebut Nathalie Holzer dan Ladislau sambil memeluk Tatapan Nathalie mengarah ke kamera sedangkan Ladislau menutup mata Postingan tersebut pun langsung banjir komentar dari netizen Banyak netizen yang berharap Nathalie Holzer dan Ladislau segera menikah ketimbang Mengubar kemesraan di sosial media Kita doain ya manteman semoga terbaik buat keduanya bahagia selalu kata netizen Namanya lebih dikenal artis papan atas karena nyangkut kesule dah kegambar kali nat-nat Kata netizen lainnya Agar akat tidak terbata-bata pinjem dulu 10 juta kata seorang netizen Semoga segera dihalalin kak ya Soalnya kasihan posting mesra-mesra mulu ujung-ujungnya putus kata seorang netizen Sama yang ini sih aku yes Kak Natalia terus kayak penyayang juga sama Azam dan kak Natalia ketimbang yang kemarin kayak mau pansos doang Terus kayak kurang perhatian juga sama Azam dan semoga saja berjodoh dengan yang sekarang kata seorang netizen Sebelumnya tingkah buci Natali dengan seorang gula yang diduga pacar barunya Punde Cebir Baru putus dari Yogi Ilham tidak butuh waktu lama bagi Natali untuk menemukan pengganti Video kemesraan Natali dan Ladislau pun sudah beredar di sosial media Natali Holzer bahkan tidak malu pamer kemesraan dengan Ladislau Dalam foto tersebut Natali Holzer dan Ladislau tampak mesra satu sama lain Ladislau bahkan tidak mau mencium pipi Natali Holzer Bak dua insan yang sedang dimabuk asmara tingkah buci Natali dan Ladislau pun jadi Cibet Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton